Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Laut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah Sakit RS Ude Banggai sudah berdiri semenjak tahun 2006 Ini sejarahnya waktu kita masih di Banggai Kepulauan Dan waktu itu diresmikan oleh Pak Gubernur Pak Paliwuju Bersama dengan Dr. Abdullah Waktu itu mereka datang ke Banggai Laut Dimana bangunan awalnya itu hanya bangunan depan ini Pak Jadi hanya sebagian UGD dengan ruangan administrasi Nah untuk saat ini RS Ude Banggai sudah memiliki banyak fasilitas Tetapi sekali lagi Pak saya mohon maaf ada kelalaian Dalam perjalanan rumah sakit Banggai Sehingga pada tahun 2019 ini kita berdasarkan review dari Kementerian Kesehatan Kita dari tipe C tadinya turun ke tipe D Nah mau tidak mau dan sangat saya bersyukur bahwa Pak Bupati saat ini Sangat mensupport kita untuk bisa mengupgrade dari menjadi ke tipe C Dan ini tidak bisa kita jalankan sendiri Kalau tidak ada nyaman penuh dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut Terutama Pak Bupati Yang saya sendiri merasa sangat-sangat termotivasi Ya bahwa kita Banggai Laut ini bisa Hanya karena kelangaya mungkin Sampai kita terus sempat turun ke tipe D Jadi ini sejarah singkatnya Pak Tanggal 29 Agustus 2008 Diresmikan oleh Pak Gubernur Dan 22 April 2013 Beralih kepemilikan dari Pemda Banggap Menjadi milik Pemda Balut Ini sejarah rumah sakit Banggai Laut Direktur pertamanya Dr. Tony Soleman Kemudian ada Dr. Gede Sekarang beliau sudah kembali ke Bali Ada Dr. Abdi Sekarang di Salatan Ini sejarah dari tahun 2006 Ini ada Dr. Christian Yang sekarang segertai istidak kesehatan Ada Dr. Jul Kipri yang saat ini menjadi kepala di kesehatan Dr. Muhammad Mamam Ya ini periode Dan saat ini Jadi 2006 hingga 2021 Bukan perjalanan yang sikat untuk rumah sakit Banggai Laut Dan visi kita adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Profesional, terpercaya dan terjangkau Dengan ditunjuk oleh misi Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas Dalam rangka mewujudkan kekuasaan pelanggan Dimana penyelenggaran itu diupayakan dengan kualitas SDM Yang menuju etika, norma dan hukum sesuai pengenang-undangan Pengelolaan manajemen rumah sakit yang profesional Pemanfaatan SDM rumah sakit Dan penyelenggarakan upaya pengembangan rumah sakit Jadi saya berharap dengan visi-visi ini kami rumah sakit Bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif Bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien Meningkatkan kata kelola administrasi rumah sakit Yang efektif, efisien dan akuntabel Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Yang humanis dan berdaya saing Dan meningkatkan sarana dan prasarana Sesuai standar pelayanan rumah sakit Jadi, UPT RSD Banggai memang berstatus saat ini Rumah sakit tipe D Dimana berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pertambal 28 Khusus 2019 Tentang rekomendasi penyesuaian pas rumah sakit Jadi memang Pak, kita turun tipe D Ada dua indikator utama yang menyebabkan itu Yang pertama adalah masalah SDM Waktu itu kita masih sangat kekurangan dokter spesialis Dokter spesialis yang keempat pelayanan utama itu Itu belum lengkap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton